Pilar usaha selanjutnya adalah pemberdayaan SDM. Nah, di dalam pemberdayaan SDM ini terkait dengan masalah gaji. Nah, bagaimana mengatur gaji karyawan ini dan pemerintah MNKM? Supaya mereka tetap dalam usaha atau menjadi karyawan usaha. Nomor satu, pecah komponen gajinya menjadi empat. Yang pertama ada gaji karyawan, yang kedua adalah uang makan, yang ketiga adalah uang transport, dan yang keempat yang ketujangan beran. Kenapa ada tunjangan beran, itu tujuannya karena dia tidak beruntung alasan tidak masuk ataupun alasan terlantar. Bagi Anda yang ingin selalu mengikuti tips pirata usaha dari saya, maka subscribe channel di bawah ini. Terima kasih telah menonton!